My Hobby! Nah sekarang kita langsung mau pindah tanam bibit seledrinya di box styrofoam ini Untuk box styrofoam ini, ini adalah box yang bekas tanam bibit sawi yang kemarin ya teman-teman Yang ada di video yang ini nih Jadi untuk cara pembuatan styrofoam ini atau tempat tanamnya ini Teman-teman bisa lihat di video sebelumnya Yang kita rekomendasiin di atas Atau nanti teman-teman bisa juga lihat linknya di kolom deskripsi Oke langsung kita lanjut aja untuk proses pindah tanamnya Untuk cara pindah tanamnya cukup mudah Tinggal dicongkel seperti ini dan dipindahkan ke netpot seperti ini Oke tinggal diratain sampai menyentuh ke kain planelnya Lalu dimasukin Dilakukan terus sampai bibit kita habis Selamat menikmati 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 asumsi saya seledri yang bagian tengah ini dia lebih fokus mencari cahaya sementara yang di bagian samping-sampingnya ini cahayanya itu udah cukup seperti itu jadi memang kalau tanaman yang mencari cahaya dia akan seperti ini cenderung ya teman-teman jika kita perhatikan dengan seksama teman-teman seledri ini cenderung kelopaknya itu kecil-kecil ya ini bukan karena terhampat pertumbuhannya saya tekankan disitu memang karena seledri ini pariatasnya seperti itu bibitnya seperti itu jadi memang kita lebih suka menanam seledri yang kelopaknya kecil-kecil kalau teman-teman lebih ke yang kelopaknya besar-besar teman-teman bisa tanam sendiri dan coba juga di rumah itu berbeda pariatas saja teman-teman tapi kalau untuk penanamannya baik itu yang kelopak kecil maupun kelopak besar itu penanamnya hampir sama saja perawatan dan lainnya teman-teman sekedar informasi saja teman-teman seledri ini mulai dari awal kami tanam sampai dengan sekarang panen itu kami tidak pernah menggunakan pesticida baik itu kimia maupun nabati karena memang seledri kami ini ya syukurnya enggak diganggu oleh hama terlihat juga enggak ada bolong-bolong dan lain-lain memang seledri ini sehat dan juga dia bebas akan gangguan hama Oke langsung saja kita ambil salah satu tanaman seledri kita ya yang akan nanti kita panen dan tidak konsumsi Wow akarnya panjang sekali ya teman-teman ya Oke langsung saja kita timbang seledri kita ini nanti berapa beratnya Oke coba kita langsung lihat saja teman-teman ini seledri-nya langsung saja kita timbang Oke kita lihat teman-teman ini 177 gram ya teman-teman 177 gram ini ini kan dia nggak ikut karena tadi 0 dan 0 Oke seledri ini tadi kan kita timbang itu 177 gram nah kita perkirakan aja si netpotnya ini 8 gram sampai 7 gram lah kita perkirakan dan media tanamnya ini sekitar 20 gram teman-teman jadi si seledri ini plus akarnya itu sekitaran 149 sampai 150 gram nah teman-teman bayangkan si steropom ini dia itu ada 16 lubang yang teman-teman jadi 16 lubang dikali sekitar 150 gram 140 gram eh 150 gram 149 gram itu jika kita kalikan 16 itu ya kurang lebih 2,5 kg per 1 box steropom jadi kalau teman-teman mungkin skala hobi atau mau jual seperti itu teman-teman bisa perkirakan untungnya ya menurut kami sih sangat untung teman-teman jadi teman-teman bisa perkirakan berapa produksi perharinya jadi kalau teman-teman mau panen continue teman-teman tinggal ya tadi mau berapa box per hati eh jadi teman-teman mau berapa box per hari kalau misalnya teman-teman cukup di 2,5 kg per hari ya tanam per box per hari per hari dan panennya continue oke demikian teman-teman video panen seledri kita yang sangat menguntungkan ini jika teman-teman suka teman-teman bisa like jika ada yang perlu didiskusikan teman-teman bisa komen jika menurut teman-teman video kami bermanfaat teman-teman bisa bagikan sebanyak mungkin dan jangan lupa subscribe channel ini terima kasih